Intro Menarik sekali ternyata ketika kita kemudian mengenal yoga lebih dalam Tidak hanya gerakannya saja yang kemudian Karena selama ini mungkin yang kalau saya pribadi yang saya lihat itu biasanya hanya di Instagram Karena sekarang kan banyak sekali yang kemudian pakai hashtag acroyoga tuh Yang tadi kita sempat sebutkan yang cembalitani itu mbak gitu Yang itu aja gitu yang atraktif gitu Tapi ternyata filosofnya sangat dalam jauh daripada apa yang mungkin kita bisa lihat di Instagram Nah kalau tadi mbak Nana memang ternyata secara konsisten menggeluti yoga ini di tahun ke-11, 2017 ini luar biasa Nah kalau untuk dokter Sari ini gimana ceritanya dok Anda kemudian juga tertarik sampai sekarang juga melakukan hal ini? Ya sebenarnya saya memang penggemar olahraga ya Saya hobi, saya olahraga harus selalu olahraga dan dulu saya sukanya berenang Baik Tapi kemudian ketika saya mengenal yoga, saya memutuskan bahwa inilah yang terbaik untuk saya Jadi udah berenang saya tinggalkan, kemudian saya menekuni yoga secara teratur dan saya mendapatkan manfaatnya Oke baik, dari berenang kemudian beralih ke yoga Baik ini mungkin, tapi memang sebelumnya sudah olahraga berarti ya dok ya Mungkin kalau misalnya dulu dokter Sari sendiri di awal-awal memulai, ada kesulitanya gak sih dok? Atau mungkin sempat ada merasa confused atau lost? Iya, memang gerakan yoga itu kalau dilihat sepertinya mudah ya Tapi kalau kita melakukannya dengan benar, dengan pose yang seharusnya dilakukan Itu memang sulit sebenarnya dan itulah sebenarnya olahraganya di situ Otot-otot kita bekerjanya di situ, pernafasan kita bekerjanya di situ Oke baik, jadi dan Anda sebagai praktisi kesehatan juga merasa Oh ini ternyata memang yang paling baik untuk badan kita ya dok? Karena seperti tadi, whole package gitu semuanya bisa kita dapatkan ya Baik, saya kembali lagi ke Pak Parman Berhati Nah Bapak, sesuai dengan tadi cerita teman-teman nih Yoga ini ternyata bisa mendewasakan diri seseorang Terlepas dari kemudian memberikan manfaat kesehatan untuk diri kita Dan itu juga yang, kalau Bapak gimana cerita ya Pak? Saya mau gini, Anda berbagi cerita juga Jadi betul sekali apa yang dikatakan oleh teman-teman kita Bahwasannya, yoga itu karena merupakan olahraga yang sangat bermanfaat sekali Bahkan yoga itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa Tapi dilakukan oleh orang tua, dilakukan oleh anak-anak Dan juga barangkali bisa juga dilakukan oleh ibu-ibu yang sedang hamil Jadi mulai dari anak-anak sampai anak-anak yang masih dalam perut bisa Kita bisa melakukan yoga Masih di dalam kandungan Pak? Iya, karena ibu-ibunya ikut yoga, maka yang di dalam pun Kenapa? Untuk mencapai keseimbangan jiwa dan raga Dan efeknya sangat luar biasa sekali Jadi kalau saya memang bisa saya katakan bahwa yoga itu adalah bisa dikatakan olahraga sepanjang hayat Oh, it's a way of living berarti ya Pak ya? Betul sekali Ini adalah cara kita menjalani kehidupan sebenarnya yoga ini ya Terlepas dari kemudian aktivitas fisik yang secara rutin kita lakukan Ternyata seperti tadi manfaatnya tidak hanya untuk fisik Tapi juga untuk pikiran juga, lebih damai, lebih tenang Iya, betul sekali Jadi sangat bermanfaat sekali Jadi saya juga menghimbau pada teman-teman yang mungkin ada keluhan-keluhan penyakit juga Itu kalau kita belajar yoga, mis saya akan sehat Seperti apa yang dituturkan oleh beliau berdua ini dari kondisi-kondisi yang Kalau saya sudah tidak bisa dikatakan lagi karena saya berawal dari muda ya Sebelum orang-orang di sini mengenal yoga Sebelum populer dulu Pak? Oh menarik nih Pak, silahkan Jadi saya mulai kira tahun 89 Bahkan 87 saya masih muda Jadi saya sendiri belum tahu apa itu yoga, belum tahu Belum pernah dengar kata itu Tapi saya sudah menggerakkan tubuh saya Waktu itu seperti apa Pak? Orang menjalani yoga di tahun 80-an itu? Masih sederhana sekali Tetapi saya sudah melakukan yoga dengan rutin Tiap sore, tiap pagi Bahkan semua dan gerakan-gerakan Saya belum mengenal, tetapi saya sudah menggerakkan Ternyata setelah saya mendapatkan sebuah buku Kok menarik sekali? Sama seperti apa yang saya gerakkan Jadi kami belajar tanpa Tanpa belajar dari seorang guru juga Jadi mungkin semacam panggilan begitu ya Jadi seperti itu, jadi sudah lama sekali Dan efeknya sangat luar biasa sekali Dari gerakan yoga itu Dan bahkan bisa sampai Karena sudah jiwa sekitar Tubuh antar jiwa dan raga sudah seimbang Maka dari itu Kita bisa Menularkan pada orang lain Bahkan bisa untuk memberi dan menerima Sebuah talenta misalnya itu ya Misalnya bisa mengobati orang lain Bisa Memberikan energi kepada orang lain Seperti itu kalau kita lakukan Jadi sebenarnya sekali lagi ketika kita kemudian Dari dalam diri kita ada niat untuk Niat positif itu tadi Untuk kemudian Menjadikan, memberikan energi yang positif Atau mungkin lebih menyatu dengan alam Bahkan Tanpa tutorial dari Youtube pun bisa ya Pak Karena kan kalau saya taunya Yang melihat move-nya dari Youtube gitu kan Oke baik Ini menarik sekali Dari tahun 1987 Pak Sudah jadi sudah berapa tahun itu Wow Selamat Pak 30 tahun Saya melakukan yoga Oke baik Oke Untuk bisa konsisten itu Apa Ya memang karena sudah cinta kan Ya cinta Yang pertama Kita harus memang cinta pada suatu kegiatan Cinta pada suatu kegiatan Oke Karena yoga memang harus Disiplin penuh Tanpa ditawar Kalau hanya Ikut-ikutan gitu ya Kita gak begitu banyak dapat manfaat Tetapi kalau kita harus Benar-benar Seperti apa yang dikatakan dulu Petik dua tadi Ya Saya yakin nanti suatu ketika Akan mendapatkan Suatu Semacam Hasil yang luar biasa juga Oke baik Luar biasa Nah saya kembali lagi Kalau untuk Pak Ketut nih Berarti Pemirsa Jogja TV yang tertarik juga Mungkin yang ingin belajar Ini Bahkan yang sangat amatir pun Boleh bergabung besok Pak Di Pak gelaran Untuk peramanan International Yoga Di tahun 2017 Ya Seperti yang disampaikan Pak Parman Bahwa kalau Khusus untuk Yoga besok 11 Juni 2017 Itu Semua umur Bisa Bergabung Ya Karena Tujuan kita melaksanakan Perayaan Yoga itu Ya itu Untuk memasyarakatkan Yoga Ya Memasyarakatkan Untuk kesehatan itu sangat Positif Manfaatnya Oleh karena itu Kami Sebagai panitia Dalam kesempatan ini Mengundang kepada Pemirsa Jogja TV Bisa hadir Bersama keluarga semua Ajak teman Dan lain sebagainya Pada tanggal 11 Juni 2017 Di pelataran Candi Perambanan Kita mulai Jam 6 pagi Oke baik Teknis acaranya ini Berarti akan dimulai Di jam 6 pagi Kemudian nanti Seperti apa Pak? Serentak seperti itu Atau nanti akan dibagi Grouping Atau bagaimana? Oke Untuk acara Kita mulai Registrasi Peserta itu Mulai jam 6 Sampai jam Setengah 7 pagi Baik Setelah itu nanti Ada sambutan-sambutan Untuk yoganya sendiri Kita mulai Dari jam 7 pagi Dimulai dari Baik Doa yoga Kemudian dari nanti Ada Nadi Sudi Kemudian nanti ada Pemanasannya Yang terakhir itu nanti Ada Suryana Maskar Yang nanti Mungkin Saya peragakan Dari Pak Guyuban Hata yoga Banguntapan Baik Kemudian Yang terakhir itu nanti Yoga Asanas Nah Yoga Asanas Nanti Akan di Akan di Diperagakan Beliau-beliau Berdua Nanti di Dan di Prambanan Wow Menarik sekali nih Berarti Mbak Nara persiapannya Untuk event di tanggal 11 Akan seperti apa nanti Berarti Di depan ribuan orang ini Saya berusaha Oke Berusaha memberikan Yang terbaik Oh luar biasa ya Dokter Sari Pertama kali ketemu Mbak Nana Memang beliau Pembawaannya begitu tenang Iya Nalir gitu ya Iya benar Oke baik Dan itu ya kemudian Membuat Anda nyaman Oke sampai akhirnya betah nih Bertahun-tahun Iya Oke luar biasa Kita akan jelas jenak Nanti setelah jenak Di segmen ketiga Seperti tadi yang telah disampaikan Oleh Bapak Ketut Kita akan Menyaksikan Movement yang Yang akan diperagakan Kemudian nanti bisa dijelaskan ya Sebenarnya ini adalah gerakan apa Dan manfaatnya seperti apa Dan untuk Anda yang penasaran Seperti apa Nanti Acaranya Keseruan dari Penamanan International Yoga Day 2017 Tetaplah bersama kami Kami akan sekedar kembali